musik 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 hello guys, welcome back to my channel jadi hari ini gue pengen, ngapain? yup, gue pengen bikin story time story time sih, tapi ini kayak lebih ke challenge, challenging myself kenapa? seperti judulnya, kalian liat gue puasa 30 hari puasa instagram sebulan puasa instagram kenapa? kenapa harus instagram? kenapa puasa instagram? oke, jadi hari ini gue pengen bahas kenapa gue pengen puasa instagram dan ini udah sebulan gue gak pake instagram kalian bisa liat ini tanggal 17 november dan sekarang itu adalah tepet satu bulan gue untuk gak pake instagram by the way kita download dulu ya instagram oke, kalian bisa liat di sosial gue itu gak ada instagram ya dan dan sekarang gue kayak ini tanggal 17 hari sabtu dan gue bakal download instagram buat kalian bisa liat gue udah sebulan hangout dari instagram karena karena kemarin gue tanggal 17 oktober gue inget nanti kita liat di airship ini lagi ngedownload tunggu ya oke, udah dikit lagi yep kita open login 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 tulis nama gue gini oke hello kan kalian bisa liat terus kita liat di airship oke jadi kalian bisa liat ini postingan gue tanggal 17 oktober gue bilang morning guys if you really need me just contact me on wiimoff until time that i want jadi kenapa harus instagram padahal banyak sosmed lain actually gini bulunya gue tuh kayak pake instagram dari itu gue sema itu kayak 2012 apa 13 masih yang jadul banget instagram masih yang kayak tampilannya biru gitu belum putih kayak sekarang terus berubah ke hitam terus pokoknya yang masih jadul banget gitu kan tapi dari antara semua sosmed yang gue punya actually kayak instagram kayak the most sosmed yang gue paling aktif even itu belum ada story kayak sekarang atau kayak iklan kayak sekarang serame sekarang sehit sekarang kayak apa-apa tuh searchingnya instagram jadi gue kayak pengen puasa seperti itu karena setelah gue membaca salah satu postingan di instagram gue tentang kenapa kita harus post instagram ternyata menurut research ternyata menurut research diteliti oleh salah satu peneliti di Amerika gue lupa apa nama tapi nanti gue kasih liat postingannya disini karena instagram itu toxic menurut penelitian dari the royal society for public health dan sebagi sebagainya jadi setelah gue dapet feed ini ternyata instagram itu toxic yang artinya kalau instagram digunakan secara berlebihan itu tidak baik yang namanya sosial media itu yang digunakan secara berlebihan menimbulkan efek yang tidak baik untuk kesehatan mental kita setelah itu akhirnya setelah membaca salah satu postingan itu gue bikin voting di instagram gue apakah gue juga harus post instagram terus apa plus minusnya gitu terus apakah bener kalau instagram itu kalau berlebihan blablabla pokoknya segitu jadi gue kayak okay i want to change into myself kayak gue penasaran gimana gue menjalani hidup without instagram actually kayak lu kemana-mana harus upload buka apa sesuatu gitu terus update di instagram sampai kenapa gue juga terpikir untuk puas di instagram gue pernah main tentang three facts gitu yang dari permainan di instagram untuk share dan ternyata salah satu temen gue bilang kalau dia sempat kasih facts kalau gue itu terlalu aktif di sosmed mungkin secara temen dia gak punya banyak jadi kalau kita sering upload di story itu akan terbaca maksudnya update-annya kita tuh pasti kayak di atas mulu gitu kayak paling pertama gitu kan jadi gue juga kemarin-kemarin sih gue bilangnya ngapain ngapain gue harus denger kata dia ini kan instagram gue gue berhak ngepost bikin apapun itu bla 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 dan ternyata kesini kesini akhirnya gue membaca postingan tersebut dan gue mulai merasa iya sih kayak emang bener gue tuh over pake instagramnya bukan sebenernya ya standar sih tapi setelah berjalannya waktu gue sampe sadar di satu titik bahwa instagram itu sudah mengkontrol gue secara pribadi kenapa? karena ketika gue lupa misalnya gue pergi ke tempat makan nih terus gue tau tempat makannya ini cozy keren gitu terus makanannya memang bagus untuk di publish akhirnya gue kayak oke sampe satu saat gue lupa karena saking laparnya terus gue makan tanpa ngepost dan itu kayak gue bilang astaga 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 ya si mau sih bilang kenapa kak ampun lupa ini lupa ngepost ampun dikirain apa gue sampe yang kayak gitu se hektik itu sama instagram se addicted itu guys jadi gue kayak men challenge diri gue dan ternyata keputusan gue dibantu dengan temen-temen yang untuk nge-vote gitu untuk nge-vote gue dan akhirnya ya akhirnya gue buat puasa 30 hari challenge myself puasa instagram 30 hari guys jadi selama gue puasa itu plusnya apa gak bukan instagram yang pertama itu susah banget apalagi kayak instagram itu yang memani gue itu siang dan malam kayak apa ya dia melebihi pacar gitu kayak dia yang kemenin kemana-mana bukan gitu maksudnya intense banget pasi instagramnya nah plusnya walaupun agak berat banget nih seminggu pertama itu berat banget gue kayak otomatis tangan gue ngecek hp tapi karena gue udah hapus aplikasinya jadi kayak ngapain gue liat apa dan actually emang sosmed lain gue pake cuman gue udah hapus aplikasinya jadi kalo gue mau buka itu cuma lewat browser browser kayak safari gitu kan kayak itu plusnya apa ya ya lebih efektif kita lebih fokus menjalani hari jadi kayak kita gak buang-buang waktu gitu kayak kayak sampe gue coba cek di screen time gue di iphone kan ada screen time gitu itu kayak kemarin waktu gue pake instagram itu sampe 6 jam per hari gue pegang hp dan setelah gue gak pake instagram itu sisa 4 jam terakhir gue gue liat ya 4 jam bahkan kemarin terakhir itu hari terakhir gue ngecek gue sampe cuman sejam aja pegang hp itu kayak cuman paling buka WA karena itu kayak sosmed yang gue pake untuk berkomunikasi at least itu kayak cuman nelfon atau whatsapp gitu kan terus ya kita gak comparing with others jadi kayak walaupun temen kalian ngapain temen kalian bikin apa gak peduli kita gak ngeliat itu kita gak tau dan kita tetep fokus untuk diri kita sendiri saja guys ya plusnya ingat jadi kuota kalian lebih tersel sama gak buka instagram kuota gue itu bisa tembus sebulan baru abis malah sebulan lewat kemarin baru abis dan biasanya cuman dua minggu gue pake kuota dan ini tuh kayak 30 hari lebih lah 30 hari berapa hari lebih gitu terus apa ya ya sadar bahwa ya bener sih gua perlu melakukan ini buat ngedetox biar gua tuh gak terlalu detective atau terlalu terkait dengan salah satu platform atau menghabiskan waktu di social media itu yang banget banget yang gak perlu gitu nah kalo ada sisi plus ada sisi minus dong oke jadi sisi minusnya itu yang pertama ada kayak kemarin gua sempet punya project sebelum gua puasa instagram dimana gua post itu di story gua kalo kalo misalnya kalian cari gua gua lagi off sampe waktu yang gua tentuin dan kalo butuh banget itu hubungi gua di WA tapi gua kan gak taruh WA karena it's not for public right itu kayak private tapi gua lupa ternyata ada beberapa temen gua yang gak tau nomor WA gua jadi akhirnya karena kemarin gua punya project sama dia dan dia mau konsultasi dulu terus pas liat postingan gua dia bingung dan akhirnya dia nge-message gua gua taunya di instagram kenapa? karena di hp gua yang lama itu masih ada instagram jadi pas gua mau nge-cas masuk pemberitahannya dan akhirnya hari itu pas gua memutusin untuk off dulu dari instagram akhirnya gua bales aduh gimana nih gua pengen hubungin lo tapi gak tau nomor WA ya itu kurangnya gitu kalo misalnya ada kadang kita punya kontak cuma instagramnya doang terus kita perlu sesuatu kita gak tau nomornya at least itu kayak save nomor itu penting banget dan apa ya minusnya ada beberapa informasi yang biasa gua baca di instagram juga gua harus miss itu terus apa ya lebih tidak apa ya kayak gak terlalu tau info-info itu sih ya misalnya kayak kalian perlu sesuatu terus kalian perlu informasi dari temen kalian entah itu kayak misalnya latihan atau apa kalian pengen tau udah mulai atau enggak itu kita gak gak bisa tau karena instagram kayak temen-temen gua kan biasa nge-post di instagram jadi gua kayak misalnya oh udah mulai nih latihannya atau udah mulai nih acaranya atau pokoknya yang sesuatu seperti itu minusnya sih gitu dan sorry gua jepit rambut dulu soalnya disini agak ya cuacanya agak berubah gitu karena masih panas hujannya belum dateng-dateng jadi kayak agak gerah gua ya oh iya kadang kayak misalnya instagram sekarang kan punya archive jadi kadang kalau ada tempat yang gua pengen nge-post gitu kan jadi biasa kalau gua kayak kangen atau pengen tau lagi tempatnya itu kan gua bisa lihat di archive dimana gua kemaren makan ini yang enak gini-gini dan itu kalau yang namanya kita gak update otomatis gak kesimpan gitu kan kayak gak kita gak bisa lihat archive-nya nanti dan mungkin itu saja sih menurut gua plus minusnya jadi kesimpulannya dari selama gua kuasa instagram ini bener banget sih yang kayak gua baca postingannya emang kita tuh kayak jauh lebih efektif menjalani apapun baik itu kalian yang kuliah atau kerja kayak kita tuh gak wasting time banyak-banyak di hp kita jadi kayak kita lebih fokus terus kayak ya itu save quota banget save battery pun save apalagi ya lebih gak nge-compare sama others kayak kita gak ngebanding-banding diri kita gitu kita lebih apa sih positive thinking lebih yakin lebih punya sesuatu yang lebih lebih bagus loh untuk dikerjain jadi kita kayak ditentu untuk lebih kreatif lebih kayak mikir kalo waktu kosong gua nih bagusnya gua ngapain ya kayak gua harus bikin sesuatu gua harus jadi tuh bener banget pas gua mulai off gitu kayak gua kayak mulai mencoba untuk nge-dance untuk banyak alah gitu jadi kesimpulannya dari post instagram ini kalian bisa coba juga hidup tanpa sosial media yang kalian selama ini kayak addictive banget dan kesimpulan gua dari post instagram ini sangat bagus buat kalian yang pengen coba juga jadi kalian lebih fokus terus kalian gak buang banyak waktu kalian dan jangan gunain sosial media terlalu berlebihan karena itu gak bagus itu ternyata menimbulkan kecemasan tersendiri yang dimana kemarin gua udah laluin itu kemarin gua sampe cuman lupa gua cuman lupa post gitu miss sesuatu karena gua kelaparan dan gua kayak ngerasa merasa bersalah di dunia gua kayak nyesel sendiri itu kan aneh banget gitu cuman kayak lo ke suatu tempat terus lo lupa nge-post it means lo kayak gak betul-betul menikmati makanan atau tempat yang lo datangin perlu sih di post untuk kita juga sharing kita untuk berbagi untuk apa ya pake sosmed itu lebih ke kita saling memberi informasi tapi kalo misalnya itu membuat kita jadi suatu yang bikin kayak narkobanya apa sih yang kecanduan itu bener-bener sudah harus dikontrol sih guys jadi setelah ini sebenernya gua kayak udah males banget sih download instagram cuma kayaknya gua masih perlu sama sosmed itu juga dan kayaknya ke depannya gua bakal apa ya mungkin bisa mengkontrol gitu apakah gua harus buka atau kapan enggak kapan harus buka kapan enggak tapi overall sangat bagus sih kayak proses sesuatu yang harusnya tidak berlebihan oke guys jadi itu saja videonya kalo misalnya kalian suka dengan konten ini jangan lupa di like terus subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya dan jangan lupa share kalo misalnya kalian tau video ini bermanfaat dan kalian bisa komen di bawah siapa tau kalian juga pengen challenge terus kalian kasih tau apakah itu susah sih menurut kalian kalo puasa instagram bahkan harus sebulan atau bahkan lebih gitu kan jadi oke mungkin itu saja guys jangan lupa untuk nonton nonton video gua yang lainnya dan I see you in my next video bye bye thank you